Upacara bendera peringatan Hood ke-79 Republik Indonesia dimeriahkan berbagai lapisan masyarakat termasuk jajaran atlet Indonesia di Olimpia de Paris 2024. Upacara juga turut di hari Chef The Mission CDM Kontingen Indonesia untuk Olimpia de Paris Anindia Novian Bakri bersama dengan anggota kontingen lainnya. Mereka yang hadir diantaranya dua peraih medali emas Olimpia de Paris Fedrik Leonardo dan Rizky Junianca hingga Ketua Komite Olimpia de Indonesia Raja Sabta Oktohari CDM Indonesia Anindia Bakri mengungkap keberhasilan Indonesia tak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat Indonesia dan jajaran pengurus berbagai instansi keolahragaan yang turut berpartisipasi. Ia mengaku bangga atas pencapaian yang didapat tim Merah Putih. Kontingen Indonesia berhasil memetik dua medali emas dan satu perunggu. Kedua emas yang didapat pun pertama kalinya datang dari luar cabang olahraga bulu tangkis yakni dari panca tebing dan angkat besi. Pencapaian ini menjadi kemajuan bagi kontingen Indonesia dari Olimpia de sebelumnya.